Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam anak-anakku Sebelumnya Bapak akan informasikan bahwa Tutorial ini Disampaikan kepada kalian semua untuk menindaklanjuti Tentang tugas yang Bapak sampaikan tadi siang kepada kalian semua Ya Mungkin Ada yang belum mengerti Dan mungkin ada yang sudah mengerti Tapi setelah Bapak cek sih banyak yang sudah mengerti Alhamdulillah Ya sekitar 80% Dan 70-80% sudah dapat mengerti mereka semua Dari 230 siswa Ya Tapi Ini hanya untuk memantapkan saja kepada kalian semua Yang belum mengerti mungkin akan menjadi mengerti Yang tadina sudah mengerti akan lebih mengerti Dan sebelumnya Bapak minta maaf kepada kalian semua Yang pertama Apa yang harus kalian lakukan Kalian Bapak berikan tugas lewat classroom Contoh Bapak mambil kelas 10 IPA 1 Di dalam sedik 10 IPA 1 Dan kelas yang lainnya pun juga sama Bapak kirim tugas Di sini menyiapkan lembar kerja Seperti Seperti Ya kan Dan di dalamnya Yaitu buatlah power point Tentang langkah-langkah objek Atau embed MS Excel ke MS Word Itu perintahnya Dan Bapak juga sudah menyisipkan Sebuah file Dokumen Yang berisi Menyisipkan lembar kerja Seperti di Excel Di dokumen Microsoft Word Ini Sampai ke bawah Di sini Ada dua judul Bapak sengaja masukin Tapi boleh kalian Hanya satu judul saja Tidak harus semuanya Yang penting kalian menguasai Yang selanjutnya Cara menyisipkan lembar kerja Ini Keduanya Ya dan sebagainya Nah Ini kalian Kalau mau jadikan offline Tinggal di download saja Oleh kalian semua Ya tentunya Kalau kalian Biasanya Di sini belum ada download Pak Di mana downloadnya Tidak bisa di download Dan sebagainya Kalian ini Dijadikan Google Dokumen Terlebih dahulu Seperti Bapak yang melakukan Saat ini Tunggu Sampai Proses ini beres Dan seperti ini Selanjutnya Kalian Langsung Download saja Dalam Microsoft Word Atau dokumen Disimpan oleh kalian Oke Setelah beres Kalian di mana Menyimpannya Dan buka oleh Kalian semua Gitu Dan kebetulan Bapak sudah Mendownloadnya Dan Bapak sudah Buka Microsoft Word Nah Namun sebelum Kita melakukannya Ya kan Ini cara Object Ya atau Bisa cepat juga Embed lah Ya Tapi disini Lebih ke objectnya Embednya belum Yang pertama Sebelum melakukannya Kalian Tentunya Ada beberapa Cara Untuk Membuat Dokumen Dokumen Atau Excel Ataupun Juga PowerPoint Atau Presentasi Ada beberapa Hal Yang perlu Bapak Sampaikan Yang pertama Kalau Kalian Memiliki PC Atau Laptop Personal Computer Atau CPU Biasanya Personal Computer Ataupun Laptop Kalian Biasanya Aplikasinya Kalau Enggak Klik Start Disini Pilih Oleh Kalian Aplikasi Contoh Microsoft Klik Disini Boleh Ini Langkah Yang Pertama Kalau Kita Di PC Atau Personal Computer Langkah Kedua Via Desktop Via Desktop Ini Yaitu Kalian Pilih PowerPoint Kalau Mau Membuka PowerPoint Pilih Microsoft Word Kalau Kalian Membuka Word Pilih Microsoft Excel Kalau Kalian Membuka Microsoft Excel Bapak Sudah Sampaikan Via Zoom Pengertian Microsoft Excel Word Dan Juga PowerPoint Mungkin Kalau Word Aplikasi Sebenarnya Pengolah Aplikasi Peluh Kata Excel Pengolah Angka Kalau PowerPoint Untuk Presentasi Atau Slide Bisa Juga Disebut Ini Kalau Dalam Laptop Atau Personal Computer Bagaimana Kenapa Kalau Kita Hanya Memiliki Akun Google Saja Kalian Kalau Di Dalam Google Juga Bisa Kalian Pertama Masuk Ke Gmail Setelah Masuk Ke Gmail Kalian Tinggal Login Login Masuk Ke Gmail Pilih Disini Tambah Akun Upamanya Disini Tinggal Tuliskan Email Kalian Dan Berikutnya Masukkan Password Tinggal Login Setelah Login Kalian Langsung Masuk Disini Ada Gambar Logo Bapak Yang Seperti Ini Dan Klik Disini Ini Bapak Udah Login Kalau Udah Login Kita Biasanya Ada Titik Sembilan Disini Sebenarnya Titik Sembilan Itu Sebuah Icon Atau Gambar Yang Berbetul Sebuah Perintah Di Dalamnya Banyak Berkas Ternyata Ada Akun Ada Telusur Ada Map Ada Youtube Ada Berita Sampai Meet Dan Sebagainya Nah Di Dalam Gmail Pun Yang Kalian Miliki Akun Itu Ada Dokumen Ada Spreadsheet Ada Slide Dokumen Itu Dokumen Biasanya Itu Identik Dengan Microsoft Word Kalau Spreadsheet Itu Adalah Microsoft Excel Kalau Di Dalam Window Begitupun Juga Tentang Slide Slide Ini Biasanya Identik Dengan Aplikasi Power Point Atau Presentasi Ini Kalau Dalam Akun Gmail Kalian Pasti Kalian Memilikinya Kalau Kalian Memiliki Akun Gmail Pasti Di Dalamnya Ada Ininya Bahkan Ada Juga Ada Classroom Yang Kalian Sering Gunakan Saat Ini Sebenarnya Kalian Jangan Kebingungan Pak Dimana Bikinnya Dan Bagaimana Caranya Tinggal Kalian Pilih Saja Yang Kedua Yang Ketiga Yaitu Bagaimana Caranya Pak Kita Di HP Boleh Kalau Kita Punya HP Umpamanya Kalian Tinggal Pilih Ini Saja Kalian Install WPS Office Pada Playstore Kalian Cari WPS Office Pada Playstore Kalian And Install Oleh Kalian Atau Install Oleh Kalian Semua Pada Gadget Kalian Semua Atau HP Kalian Semua Setelah Di Install Beres Finish Install Dibuka Oleh Kalian Gambar Atau Icon W Biasanya Ya kan Icon W Disini Ya Icon W Terus Setelah Klik Icon W Kalian Akan Muncul Kotak Dialog Seperti Ini Tampilannya Disini Kalau Kalian Sudah Punya File Biasanya Kalau Mau Buka Berarti Buka File Yang Sudah Ada Kalau Sudah Terbuka Biasanya Sudah Pernah Dibuka Biasanya Ada Histori Disini Dan Begitu Pun Juga Kalian Bagaimana Kalau Membuat File Baru Atau Membuka Dokumen Baru Kalian Klik Aja Plus Pasti Ada Di Ape Kalian Ada Plus Setelah Di Plus Klik Oleh Kalian Akan Muncul Kotak Dialog Yang Ketiga Ini Nanti Kalian Tergantung Keperluannya Kalian Disini Ada Kotak Dialog Seperti Ini Ada Icon Yang Beruntung Seperti Sampai Ke Bawah Ada Dokumen Ada Presentasi Ada Lembar Bentang Ada PDF Ada PDF Ada Memo Ada Pemindai Dan Sebagainya Ada Disini Kalau dokumen Disini Gambarnya W Kalau Presentasi Atau Portpoint Yang Bapak Bapak Maksud Gambarnya P Ada Lembar Bentang Lembar Bentang Itu Microsoft Excel Atau Disini Aplikasi Pengolah Angka Bisa Disebut Juga Seperti Itu Beres Kalian Pilih PowerPoint Setelah Klik PowerPoint Kalian Kalian Akan Muncul Nanti Seperti Ini Blank Dokumen Aja Kalian Pilih Setelah Tampilan Seperti Ini Pilih Blank Dokumen Setelah Blank Dokumen Kalian Terbuka Kalian Boleh Copy Karena Yang Dimaksud Dari Tugas Bapak Itu Kalian Hanya Memindahkan File Yang Ada Di Word Pindahkan Oleh Kalian Semua Ke PowerPoint Itu Yang Bapak Pintah Tidak Susah Dan Kalian Tinggal Klik Saja Oleh Kalian Copy Setelah Copy Kalian Pass Disini Sembarang Saja Yang Penting Bila Terbuka Copy Pass Oleh Kalian Ya Kan Disini Ini Bapak Hapus Klik Pinggirnya Nih Dan Disini Garisnya Pun Bapak Hapus Rencana Nah Sekarang Sudah Begini Kok Bapak Begini Ini Outside Ya Kan Out Pacing Kalau Pajima Ya Kan Out Slide Keluar Keluar Halaman Kan Out Pace Keluar Halaman Kita Panjang Bagaimana Caranya Untuk Memendekannya Kalian Disini Ketika Kalian Klik Di Luar Ini Tidak Aktif Tidak Ada Titik Titik Tapi Ketika Kalian Klik Di Dalam Kalian Akan Muncul Titik Titik Dan Mos Arahkan Kesini Mos Arahkan Kesini Nanti Ketika Mos Pointer Mos Tadinya Panah Ketika Diarahkan Ke Titik Yang Kalian Lihat Disini Kalian Dipendekin Seperti Ini Tarik Ya Atau Didrak Bisa Juga Tarik Dia Akan Seperti Itu Panjang Oh Pak Kok Terlalu Pendek Ya Kita Tarik Lagi Sesuaikan Dengan Lembar Yang Kalian Miliki Sekarang Sesuaikan Bapak Kok Kurang Disini Oke Kita Panjangkan Kebetulan Umpamanya Halaman Slidenya Itu Lebih Luas Atau Pajenya Lebih Luas Ini Garisnya Juga Bapak Geser Kebawah Sebagai Batas Aja Dan Ini Titlenya Atau Judulnya Ya Seperti Itu Ya Itu Yang Pertama Itu Caranya Yang Bapak Inginkan Ya Tapi Wajarlah Kalau Masih Bingung Tapi Bapak Yakin Bapak Juga Menyebut Baik Pada Kalian Pada Bagus Mau Bertanya Bapak Suka Pada Kalian Semua Mau Bertanya Pak Bagaimana Bagaimana Berarti Ada Komunikasi Antara Kita Itu Namanya Belajar Kita Bagus Sekali Bagaimana 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 Caranya Begini Oke Gitu Gitu Nantai Kalian Jangan Malu Bertanya Dalam Belajar Bapak Bapak Tidak Suka Kalau Kalian Tanya Mengerti Pada Diam Ketika Di Luar Tidak Mengerti Jangan Seperti Lebih Baik Kalian Pak Maaf Tidak Mengerti Kita Bisa Diulang Seperti Itu Itu Namanya Proses Pembelajaran Proses Belajar Kita Oke Yang Selanjutnya Bagaimana Pak Kalau Untuk Ke Slide Slide 2 Ini kan Baru Satu Slide Bagaimana Ke Slide 2 Untuk Slide 2 Kalian Tinggal Klik Kanan Disini Pointer Mouse Bawa Kesini Bukan Disini Bukan Aja Boleh Kalian Mau Langsung Ketik Disini Masalah Sebenarnya No Problem Tergantung Pada Kalian Nanti Ya Tapi Bapak Mau Dihapus Aja Karena Bapak Mau Kopi Dari Dokumen Dari Sini Bapak Kopinya Itu Dari Sini Sampai Gambar Ini Saja Bapak Kopi Lagi Dan Bapak Pes Lagi Disini Control V Ya Kan Klik Kanan Pes Oke Klik Kanan Pes Yang Ini Oh Sorry Bapak Tadi Tidak Keikutin Oh Ini Tidak Ikutin Bapak Tadi Ketika Dicopy Disini Tidak Keikutin Kopi Setelah Itu Disini Ya Langsung Pes Nah Oh Ikuti Sekarang Oke Kopi Pes Yang Ini Ditaruh Sini Bapak Panjang Kan Disini Ini Pun Juga Supaya Lebih Luas Bapak Tarik Bagaimana Pacaran Nariknya Kok Bisa Itu Kalian Gampang Ketika Tidak Diklik Diluar Kalian Ketika Diklik Duk Mointer Mouse Diklik 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 Tidak Akan Ada Titik Titik Ketika Bapak Klik Digambar Ini Dia Akan Muncul Titik Set Berapa Titik Ada 8 Titik 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Titik Kalian Kalau Menarik Membesarkan Atau Mengajikan Tarik Ujungnya Jangan Gininya Nanti Benjol Tapi Ujungnya Jadi Solid Ditarik Kalian Solid Sesuai Itu Slide Kedua Bagaimana Dengan Slide Ketiganya Kita Tinggal Lagi Aja Klik Kanan News Slide Ini Bapak Hapus Aja Gak Apa Kalau Kalian Mau Tetap Ada Masalah Ketika Di Prestasi Tidak Akan Muncul Dia Cuma Bapak Kurang Pas Aja Yang Selanjutnya Kalian Copy Lagi Ini Dari Sini Sampai Ini Bapak Sampai Sini Aja Saja Bapak Klik Kanan Copy Disini Pasti Lagi Ini Disini Ini Gambarnya Disini Bapak Gedein Lagi Kok Out Slide Lagi Bagaimana Caranya Kalian Tinggal Tarik Tarik Aja Lagi Sesuai Apa Yang Kita Ingin Tarik Kesana Drag Kalau Mengedrag Kalian Posisi Pointer Mouse Ke Garis Ada Plus Panah Beraraan Tinggal Tekan Aja Di Drag Geser Keser Semua Oke Itu Kalau Pakai PC Atau Komputer Bagaimana Dengan Berikutnya Itu Bisa Nggak Kalau Duplikat Pak Bisa Kita Duplikat Berarti Nggak Duplikat Pali Yang Sudah Ada Itu Kan Kalau Duplikat Boleh Tapi Bapak Apus Karena Tadi Yang Ini Sudah Benar Ya Nah Bapak Lanjutkan Ke Berikutnya Ya Bentar Bapak Bawain Dulu Supaya Pas Ini Klik Disini Copy Oleh Kalian Ya Dan Kalian Pest Disini Naikan Bapak Iko Yang Ini Pest Yang Ini Bapak Klik Disini Bapak Juga Tarot Disinin Nyependekin Lagi Bapak Tengah Tengah Itu Yang Bapak Ingin Kan Sebenarnya Tidak Terlalu Selit Murut Bapak Kayaknya Ya Kan Gitu Karena Kenapa Ini Sudah Jadi Tutorial Sebenarnya Sudah Bapak Bikinkan Kalian Tinggal Hanya Meng Copy Pastikan Saja Tidak Terlalu Selit Mungkin Ada Yang Fasilitas Tidak Meliki HP Yang Android Dan Sebagainya Sehingga Tidak Memiliki Fasilitas Tapi Memiliki HP Android Fasilitas HP Android Tapi Memorinya Kecil Pak Ketika Di Install Aplikasinya Tidak Cukup Oh Ya Tapi Ada Cara Lain Kalau Untuk Belajar HP Tidak Ada Umpamanya Ya Kan Kuota Tidak Ada Umpamanya Ya Kan Eh HP Punya Kuota Punya Tapi Ketika Di Install Di Install Oleh Kalian Semua Tidak Cukup Memorinya Oke D Ya Kan Kita Bisa Ke Sekolah Datang Pak Boleh Nggak Kita Ke Sekolah Tinggal WA Saja Boleh Kenapa Tidak Gitu Kan Tapi Dengan Sarat Kalau Ke Sekolah Kalian Harus Apa Ikut Peraturan Protokol Kesehatan Ya Jangan Sampai Kalian Tidak Bisa Tidak Maka Masker Dan Sebagainya Syukur Syukur Kalian Umpamanya Pakai Bawa Pembersih Tangan Dan Sebagainya Ya Kan Gitu Untuk Apa Untuk Menjaga Supaya Kita Sehat Selalu Ya Kan Gitu Oke Mungkin Untuk Materi Cara Memindahkan Dari Word Ke PowerPoint Itu Seperti itu Di antaranya Masih Ada cara lain Memindahkannya Dengan yang Seperti kemarin Itu Dengan Cara Apa Objek Masih Dari Word Bisa Tuh Objek Ada Nggak Cari Disini Microsoft Excel Ada Nggak PowerPoint Tuh Dari Microsoft Bisa Untuk Di Objek Juga Sebenarnya Makanya Kenapa Bapak Yang PowerPoint Tidak Disampaikan Dulu Karena Bapak Dari Awal Sudah Disampaikan Bahwa Microsoft Office Itu Memiliki Bagian Bagian Di Antaranya Yang Tiga Itu Bukan Di Antaranya Itu Yang Tiga Itu Ya Kan Contoh Yang Tiga Itu Microsoft Office Yang Tiga Apa Aja Yang Sering Dipakai Biasanya Yaitu Microsoft Word Microsoft Excel Dan PowerPoint Itu Yang Kita Sering Pakai Makanya Bapak Menggunakan Yang Tiga Ini Untuk Objek Karena Kebetulan Kita Materinya Objek Boleh Kalian Dengan Copy Paste Juga Tidak Jadi Mas Mas Alah Ya Yang Penting Kalian Tahu Dulu Bagaimana Caranya Ya Terutama Yang Masih Bingung Banget Dan Sebagainya Dan Kebetulan Ketika DSMP Pun Juga Kalian Belum Belajar Ubah Ya Gitu Ada Yang Belajar SMP Ada Yang Belum Bapak Maklumi Ya Namanya Kita Belajar Tetap Kita Sama Sama Belajar Ya Welcome Bapak Ya Oke Yang Sering Cepat Bagaimana Cara Upload Kita Sudah Beres Tentunya Kalian Sebelum Di Upload Disimpan Dulu Disini Bagaimana Cara Menyimpannya Bapak Cara Menyimpannya Adalah File Pilih Menu File Pilih Save Save Pilih Browse Kalau Di Sini Kalau Di Komputer Bapak Kalau Kalian Bisa Dimana Saja Langsung Di PC Desktop Dan Asep Oh Sorry Aseps Namanya Presentation Aseps Oke Di Dokumen Nyimpan Sekarang Bagaimana Cara Ngepload Nya Cara Ngepload Nya Itu Yang Ada Di Dalam Apa Namanya Link Kalian Yang Bapak Berikan Ya Bapak Buka Dulu Disini Linknya Bentar Buka Dulu Linknya Mana Link Upload Yang Bapak Berikan Kepada Kalian Ini Link Upload Nah Ada Dua Yang Bapak Berikan Kalian Upload Tugas Itu Boleh Kalian Upload Langsung Di GCR Kebetulan Tugas Ada Di GCR Atau Google Classroom Bapak Memberikan Tugas Di Google Classroom Kalian Disini Disini Kan Bapak Sampaikannya Kalian Bagaimana Cara Untuk Upload Tugas Di GCR Silahkan Kalian Boleh Kalian Mau Disini Pun Juga Kalian Upload Nya Disini Biasanya Bagikan Sesuai Dengan Kelas Bagikan Disini Klik Oleh Kalian Tulis Namanya Tambahkan File File Ditaruh Ditaruh Dimana Ada Di Google Drip Ada Link Kalau Link Sudah Ditaruh Dimana Ada Sebagainya Ada Di Youtube Terserah Pada Kalian Kebetulan Kalian Ditaruh Di HP Kalian Berarti Pilih File Disini Setelah File Kalian Pilih Upload Setelah Pilih Upload Upload Pilih Browse Ya Kan Setelah Pilih Browse Pilih Mana Si File Kita Tadi Presentasi ACPS Oke Open Setelah Finish Beres Akan Masuk Kesini Tugasnya Tuh Ya Kak Ini Asep Saya Pudin Katakan Tugasnya Oke Bapak Close Dulu Karena Nanti Masuk Kelas Ipa Ini Disini Itu Caranya Oke Terus Cara Yang kedua Dengan link Yang Bapak Sampaikan Kepada Kalian Yang Berikan Sebenarnya Yang Gampang Disini Kalian Tinggal Tulis Nama Asep Doang Namanya Kelasnya Ipa 2 Umpa 1 Aja Ipa 1 Ini Tinggal Klik Aja Upload Tugas Disini Tambah File Tambahkan File Dan Disini Klik Upload Disisipkan File Upload Ada Pilih Dari Perangkat Anda Berarti Dari HP Kalau Laptop Dari Laptop Pilih Langsung Presentasi Cari Dimana Si File Kita Disipannya Kebetulan Bapak Ada Dokumen Presentasi Asep Disini Langsung Kalian Setelah Beres Upload Disini Klik Luka Di Atas Di Bawah Ada Upload Klik Upload Dia Proses Dan Finish Setelah Finish Disini Sudah Terisi Disini Sudah Terisi Disini Sudah Terisi Ada Ada Warna Kuning Tadinya Kosong Begini Tidak Ada Tapi Ketika Kalian Tambah File Upload Yang Kalian Masukkan Kesitu Maka Nanti Akan Masuk Kesitu Warna Orang Bukan Merah Disini Baru Kirim Track Kalian Sudah Terkirim Sudah Kalau Sudah Ada Kalimat Begini Tugas Kalian Itu Mungkin Yang Bapak Dapat Bisa Sampaikan Saat Ini Hanya Untuk Mempertegas Tugas Yang Bapak Berikan Kepada Kalian Oke Bapak Minta Maaf Atas Segala Kekurangannya Atas Segala Kesalahan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh